Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang bisa cinta kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia maupun di cat loper seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload Atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Padligapet Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya Seperti aku, kurang lebih lepain ekor kucing guys Mana berapa jika lalu ya Mami Putit yang melahirkan Dua ekor kitten-kitten yang sangat lucu Unik mengemaskan ponnya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing Padligapet Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran dua ekor kitten tersebut ya Langsung saja nih kalau menunjukkan channel aku Padligapet Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kami yang keluhan terkait kucing peliharaan kalian Misalkan kucing kalian saksekitan, hamil, kawi, melahirkan, mati, malas, makan, suka, tit, ud, dan lain sebagainya Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah Jangan takut khawatir dan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi itu mengatasi kucing bermasalah Solusi itu mengobati kucing bermasalah Dan solusi itu menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sok-sokan khawatir, takut gelisah Cus melancur channel aku Padligapet Channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detali, sampah, nonton ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys Karena video sebut sesama aja aku bikin Buat kalian semua bercinta kucing seru dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video sebut Post-postnya di kos-kosang bagi kalian siswa ya Boleh juga bersama aku Lengkap, teman, sahabat, tetangga, pacar ya Malah kalau juga boleh guys Malah kosong nampil di kolok tetap Banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, and share ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya Semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seru dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe, buruan, tonton videonya Karena sudah terlalu foto Dan yang belum subscribe, buruan, subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke? Terima kasih Guys, kali ini aku nyapakan promosi penting-pentingan Ya, penting-pentingan ya Nih, kucingku hari ini baru saja melahirkan ya guys Dan ada 4 ekor kitten ya guys Lalu ya, ada pertanyaan ya Bagaimana sih cara melawat kucing yang baru saja dilahirkan? Nah, bagi kalian kebingungan ya Ngasih map ini sampai selesai Dan jangan di-skip ya, oke? Nah, anak kucing ya Memang terlihat sangat lucu dan menggemaskan Namun Merawat anak kucing Entah itu anak dari kucing kelahiran Maupun adopsi Bukanlah hal yang mudah ya Berikut adalah jumlah Panduan dasar Tentang cara merawat anak kucing Yang perlu kalian ketahui Seperti dilansir dari situs Petweb MD Yang pertama ini ya Kalian harus memberikan makan Untuk anak kucing tersebut Jadi ya, anak kucing yang baru lahir Berusia di bawah 4 minggu Masih bergantung pada Susu induknya Untuk bertahan hidup Dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan Tapi ya, jika induk kucing tidak ada Maka Kucing akan bergantung pada kalian Atau orang yang meliharanya Nah, kalian dapat ya Memberi pengganti nutrisi Yang disebut dengan Susu kucing Pengganti gitu Nah, kalian dapat Memberikan Pengganti nutrisi Yang disebut dengan Susu pengganti kucing ya Jangan sembarangan dalam Berikan makanan untuk anak kucing ya guys Hindari mereka Makan anak kucing susu Untuk manusia Karena bisa membuat Sakit yang parah ya Bagi anak kucing tersebut Nah, jika kalian tidak yakin Memberikan susu untuk anak kucing Kalian harus berkonsultasi dulu ya Dengan dokter hewan Untuk mendapatkan Pilihan yang tepat ya Ini aku saya tahu kepada kalian Beberapa tahap-tahap Memberi makan anak kucing Seperti Pertama-tama kalian harus Menyiapkan Formula ya Nah, misalkan ya Salute suhu tubuhnya Sebelum memberikan Kepada kucing Dan pastikan Tidak terlalu panas ya Lalu juga Kalian pastikan Kebersihan sebelum Dan setelah Beri makan Misalnya ya Cuci tangan Dan botol yang digunakan Untuk beri makan kucing Diserankan Untuk menggunakan Semacam jubah Ketika Memberi Makan Untuk mengurangi Kemungkinan penyebaran Kuman, virus Dan bakteri Lalu ya guys Kalian bisa beri makan Secara perlahan-lahan Misalnya ya Kalian pegang Anak kucingnya Dengan lembut Anak kucing harus Dirungkap Dan berbaring Di samping kalian Posisinya sama Seperti saat Menyusu Dari induknya Pegang anak kucing Dengan handuk yang hangat Ketika Duduk di pangkuan kalian Pastikan Kalian dan anak kucing Menemukan posisi Yang nyaman Ya guys Oke Lalu juga Kalian bisa Biarkan kucing Kalian Minum susu Dengan kecepatan Tinggi Sesuai dengan Kemampuannya Nah ini ya Misalkan ya Jika anak kucing kalian Tidak mau segera makan Pusap keningnya Dengan lembut Stimulasi tersebut Sama seperti Bagaimana Induk Si kucing tersebut Membersihkan tubuh mereka Dan hal ini Dapat merangsang Kucing untuk Mau makan Atau kalian bisa juga Beri makan Secara rutin Misalnya Setidaknya 3 jam sekali Melewatkan Waktu makan Atau terlalu banyak Memberi makan Bisa membuat anak kucing Diare Dan mengalami Dehidrasi Gitu ya guys Atau bisa juga Kalian ya Biarkan anak kucing Bersendawa Misalnya ya Kalian dapat melakukan Hal ini Dengan membaringkan Anak kucing Di atas perutnya Dan menepuk Punggungnya Dengan lembut Sampai Kalian mendengar Sedikit sendawa Hal ini perlu Dilakukan Beberapa kali Setiap kali Kalian ingin Beri makan Gitu Nah ketika Usia Bayi kucing Sudah mendekati 4 minggu Kalian bisa mulai Memberinya Minum lewat botol ya Ini adalah proses Yang bertahap Biasanya dimulai Dari pemberian susu Dengan sendok Nah saya irin Dengan memantau Proses tersebut Jangan lupa Untuk memantau Kotoran anak kucing Dan pastikan Si kucing Mencerna segala Yang diasup Dengan baik Gitu Jika semuanya Jika semuanya berjalan Dan lancar Anak kucing Tidak mengalami Masalah Pencetanaan Kalian bisa Mengenalkan Makanan ini Secara bertahap Selain itu juga Pastikan Kalian selalu Menyediakan Air bersih Dalam mangkok Untuk memastikan Anak kucing Terhindar Dari Dehidrasi Yang kedua Kalian harus Berikan frekuensi Memberi makan Kucing Jadi ya Frekuensi Memberi makan Kucing ini Bergantung Pada usianya Dengan detail Sebagai berikut Misalkan ya Hingga Satu minggu Misalnya Setiap Dua Hingga Tiga jam Usia Dua minggu Setiap Tiga Hingga Empat jam Usia Tiga minggu Ini setiap Empat Hingga Enam jam Dan usia Enam minggu Ke atas Ini Tiga kali Makan Makanan kaleng Dalam Sehari Gitu ya Guys Yang ketiga Kalian harus Menjaga Anak kucing Tetap Hangat Ya Pokoknya Tetap hangat Misalkan ya Kalian harus Letakkan Anak kucing Di dalam Cat carrier Dengan balutan Beberapa Lapis handung Untuk membuatnya Tetap hangat Sangat penting Untuk menyimpan Cat carrier Di ruangan Yang aman Dan hangat Jauh dari Hewan peliharaan Lainnya Periksaan Anak kucing Kalian Setiap Berkala Sepanjang Hari Jika kucing Kedinginan Kalian perlu Segera Menghangatkannya Yang keempat Kalian harus Tahu Berat Badan Kenapa Kenapa Berat Berat Badan Jadi Anak Kucing Itu Yang baru Lahir Biasanya Memiliki Berat Badan Sekitar 1 kg Tergantung Pada Ras Dan Ukurannya Anak Kucing Yang sehat Mendapatkan Setidaknya 10 gram Perhari Nah Jika Tidak Menunjukkan Pertumbuhan Cobalah Meliksa Anak Kucing Ke dokter Hewan Karena Itu Seringkali Merupakan Tanda Penyakit Penting Untuk Mencatat Berat Badannya Dan Seberapa Banyak Makan Setiap Harinya Agar Lebih Akurat Kalian Bisa Menggunakan Timbangan Untuk Mengetahui Berat Badannya Nah Jika Anak Kucing Kalian Tidak Makan Atau Tidak Tumbuh Seperti Yang Diharapkan Segera Kalian Bawa Ke Dokter Hewan Oke Yang Kelima Nah Ini Jawabannya Dokter Hewan Merekomenisikan Untuk Tidak Menyetau Anak Kucing Kecuali Itu Terpaksa Harus Dilakukan Ketika Mata Si Anak Kucing Tersebut Masih Tertutup Nah Kalian Dapat Memeriksanya Anak Kucing Tersebut Memastikan Si Kucing Tetap Sehat Dan Berat Bertambah Tetapi Cobalah Untuk Membatasi Kontak Bisik Langsung Nah Jika Indok Kucing Masih Ada Didekat Nah Si Kucing Bisa Beritahu Kepada Kalian Jika Kucing Nyaman Bayinya Akan Dipegang Gitu Penting Untuk Melakukannya Secara Perlahan Lahan Terutama Ketika Pertama Kali Nah Jika Indok Kucing Tampak Cemas Atau Stres Beri Dia Dan Bayinya Sedikit Ruang Gitu Oke Yang Kenam Kalian Harus Mengajari Kucing Buang Air Ya Guys Kenapa Anak Kucing Masih Kecil Tidak Bisa Pergi Ke Kamar Mandi Sendiri Biasanya Indok Kucing Akan Membersihkan Anak Untuk Merangsang Buang Air Kecil Dan Air Besar Tapi Anak Kucing Akan Bergantung Pada Indok Nah Untuk Membantu Anak Kucing Pergi Kamar Mandi Gunakan Bula Kapas Yang Bersih Hangat Dan Basah Kemudian Dengan Lembut Gosok Perutnya Area Mandi Lebih Dari 1 Menit Setelah Selesai Bersihkan Dengan Hati Hati Menggunakan Kain Basah Yang Lembut Nah Setelah Anak Kucing Berusia 3 hingga 4 Minggu Kalian Dapat Perkenalkannya Dengan Kotak Pasir Tambahkan Juga Bula Kapas Kedalamnya Dan Lakukan Proses Dengan Caranya Sama Seperti Yang Digunakan Ketika Masih Kecil Nah Cara Ini Membantu Anak Kucing Dengan Lembut Di Kotak Pasir Dan Biarkan Kucing Tersebut Terbiasa Terus Latihan Kucing Kalian Buang Air Menggunakan Kotak Pasir Pastikan Kamar Mandi Berada Di Tempat Yang Aman Jauh Dari Orang Lain Dan Hewan Peliharaan Sehingga Kucing Merasa Nyaman Nah Guys Bagaimana Informasi Aku Sampaikan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Comment Like Answer Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye